Sisi TV ini merekam detik-detik tertabraknya seorang pengendara sepeda motor yang baru keluar rumah dan hendak sholat berjemaah di Masjid Desa Wetan, kecamatan Palangka, Bupaten Tuban, Jawa Timur. Korban yang tak menggunakan helm karena hanya berkendara jarak dekat, tiba-tiba tertabrak truk pengangkut batu kapur yang berjalan oleng keluar jalur. Akibat peristiwa ini, pria 60 tahun itu pun meninggal dunia karena luka parah di kepala setelah sempat terseret sejauh 7 meter. Masuk ke lasukangan, kemudian mengalami kecelakaan dengan undang-undang nopal 5759 yang dikemudikan oleh Pak Suwono. Hingga kini sopir truk pengangkut batu kapur tersebut masih dalam pemeriksaan penyidik Satlantas Polres Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Seorang ayah terpidana pembunuhan empat anak kandung yang sempat mengekirkan masyarakat pada Desember tahun lalu akhirnya difonis hukuman mati. Sementara itu, anggota polisi dari Polres Lumajang dikejutkan dengan temuan ladang ganja di lereng Gunung Semeru. Sahabat, inilah caratan sebutan investigasi. Bersama saya, Ezra Hadianto. Tersebunyi di balik pegunungan Bromo Tengger Semeru, ladang ganja ini bakal sulit terdeteksi. Namun petugas gabungan Polres Lumajang dan TNI serta instansi terkait berhasil mengungkap keberadaan ladang ganja ini yang terletak di wilayah hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa Argosari Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Lokasi ladang jauh dari permukiman warga. Ladang yang tersembunyi di tengah hutan membuat proses menuju lokasi memakan waktu. Polisi sebelumnya telah mengamankan dua orang penanam pohon ganja, yaitu Bambeng dan Ngatoyo, warga Desa Argosari Kecamatan Senduro. Dari hasil olah TKP, petugas gabungan menemukan tiga titik ladang ganja yang ditanam para pelaku. Dari ketiga lahan tersebut, petugas gabungan mengamankan sekitar 365 tanaman ganja. Tinggi tanaman ganja bervariasi sekitar 30 hingga 150 cm. Di TKP, melakukan olah TKP dan pengamanan barat bukti ganja dari tiga tempat. Ini lebih kurang jumlah yang kita bisa amankan, bisa kita cabut, ini sekitar 360-50. Ada berapa tersangka yang diamankan? Untuk tersangka yang sudah diamankan ada dua, nanti untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Ini lokasinya? Ini lokasinya bisa disebut sebagai Lereng Semeru, tepatnya di wilayah Senduro. Dua pelaku beserta barang bukti berupa pohon ganja itu kemudian dibawa ke Mapol Resumajang untuk diproses lebih lanjut. Dari Lumajang, Jawa Timur, EP Laila Tuan Syah untuk CAC. Tidak terima suaminya ditabrak oknum polisi hingga tewas, seorang istri dan anak korban akhirnya melaporkannya ke Mapol Resika, Nusa Tenggara Timur. Pelaporan terhadap pelaku dilakukan keluarga demi menuntut keadilan atas kematian korban. Maria Kosmiati ditemani putranya, akhirnya melaporkan oknum polisi yang diduga menabrak suaminya, Marcelinus Plea Lajar, hingga tewas. Istri dan anak korban langsung membuat laporan ke Mapol Resika. Marcelinus Plea Lajar, terekam CCTV saat hendak mengambil motornya di bengkel yang berada di seberang jalan di ruas jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Syika, Nusa Tenggara Timur. Namun saat hendak menyeberang, tiba-tiba muncul pengendara yang melaju dengan kecepatan tinggi. Pelaku yang merupakan anggota kepolisian bernama Aibda Hendrikus Endi diduga berkendara di bawah pengaruh alkohol. Melapor menurut kejadian kemarin beberapa hari yang lalu karena kecelakaan. Saya maunya itu ditindak lanjutkan sesuai dengan kejadian yang agak dikacang. Istri dan anak korban telah dimintai keterangan di ruang propama Mapol Resika selama 2 jam. Keduanya juga diperiksa di unit lakalantas guna penyidikan kasus tindak pidana. Dalam laporannya, pelaku disanggakan pasal tentang pemberhentian anggota Polri serta tentang kode etik kepribadian sesuai peraturan polisi tahun 2002. Sementara kasus tindak pidananya kini tengah ditangani Satuan Lakalantas-Polresika. Sudah diterima laporan itu dan sudah diberikan surat tanda terima laporan. Itu artinya bahwa perkara ini sementara akan diinvestigasi oleh hujan propa. Dan itu termasuk di dalam satu kasus yang sangat menjadi atensi. Pihak keluarga mengaku korban merupakan tulang punggung dan berharap pelaku dapat segera ditindak hukum. Pelaporan terhadap pelaku dilakukan keluarga demi menuntut keadilan atas kematian korban. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Efron Sunah untuk CSI RTV. Dua pemuda terekam CCTV saat mencoba mencuri ponsel sambil menodongkan selurit ke seorang penjaga warung kelontong di daerah Depok, Jawa Barat. Sahabat, berikut dari atas berita kriminal viral yang kami sejikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Halo, selamat malam. Ketemu lagi nih saya Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Aku udah siapin nih tiga berita kriminal yang lagi viral khusus buat kamu. Kita lihat yuk, ada apa aja ya. Kita lihat nih di berita viral yang pertama. Ulala udah berkali-kali viral, kirain buat bahan belajar. Eh kok malah makin-makin nih oknum bapak polantas. Pas tebak apa. Ya, pungli alias pungutan liar pas lagi nilang-nilangin motor nih. Kali ini terjadi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan sebelum pintu masuk tol dalam kota. Nah, si oknum polisi lalu lintas ini terekam kamera seorang pengendara mobil pas tangannya nerima sejumlah uang dari pengendara motor yang ditilangnya secara sembunyi-sembunyi. Tuh tuh kan kan penasaran nih itu uangnya emang berapa sih pak? Sampai rela ngorbanin wibawa bapaknya pas nilang. Kena sanksi, selesai loh. Saat merekam si pengendara mobil ini udah ngeliat gelagat mencurigakan dari oknum polantas tersebut. Bener aja say, keliatan jelas banget pas tangan pelanggar lalu lintas yang kena razia ngasih sejumlah uang yang langsung bobok manis disaku celana si oknum bapak polisi. Katanya sih awalnya si oknum itu ragu-ragu buat nerima, tapi pas celingat-celinguk sana sini loh kok kayaknya aman nih. Ya jadinya diambil aja deh tuh uangnya. Setelah kasih uang pengendara motor pun langsung dibiarkan pergi begitu saja tanpa dikasih surat tilang apa gitu ya. Padahal di bulan Oktober 2022 sistem tilang manual ini sempat dihilangkan loh untuk menghindari adanya punglik kayak gini. Tapi karena menimbang ada beberapa titik yang gak bisa terpantau jadinya diberlakukan lagi deh. Belum ada info lagi sih terkait dugaan pungli si oknum bapak polisi tadi. Kira-kira udah kedengeran sama pimpinannya belum ya? Ya capek deh Pak Direkturnya minta maaf terus gara-gara kelakuan anak buahnya yang bandul. Nah berikut ini ada pencurian di salah satu rumah makan ayam geprek di daerah Bandar Lampung. Kalau di resto biasanya yang dicuri apa yuk? Tas, handphone, oh atau dompet. Hmm salah. Nih yang bikin viral adalah si pelaku yang ternyata datang ke resto sama pasangannya ini. Mencuri tumbler alias botol minum. Wahai netizen emang sih cuma botol minum tapi tetep aja gak sih namanya pencurian. Nih kalau kamu lihat nih tuh di atas meja yang gak ada orangnya itu ada dua botol minum kan warna hijau dan hitam. Yuk kita lihat nih video lengkapnya. Nah jadi awalnya pasangan kekasih ini kan udah selesai makan ya. Bukan mbak-mbak yang pake kerudung loh jangan salah liat. Tapi pasangan kekasih yang abis bayar makan di kasir terus pas mau jalan keluar resto. Nih 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 si mas-masnya yang kaos coklat itu udah naksir tuh kayaknya sama botol minum hitam. Udah dilihatin terus say dari jauh. Lalu si ceweknya kan jalan duluan. Eh pas si cowoknya jalan ngelewatin itu botol minum hitam. Sekalian dicomot loh wey itu botolnya dibawa pulang. Ternyata si pemilik botolnya balik lagi tuh ke resto dan bilang ke pelayan. Mbak botol minum saya ketinggalan diamanin gak ya? Ya pas liat CCTV ternyata ya ini nih udah jadi milik orang kak. Ya kalau yang hilang ponsel sih mungkin bisa langsung dilaporin ya ke polisi. Tapi ini botol minum kata mbak yang kehilangan. Ya malu juga ya kalau ngelaporin pencurian botol minum. Tapi sekali lagi ya ini tetap namanya pencurian. Haram tuh mas botol minumnya. Di viral yang terakhir nih ada aksi dua abang jago nodong-nodongin celurit ke penjaga warung kelontong. Buat minta hape di kerja si bang. Dua abang sok jago berikut ini tiba-tiba datang ke warung kelontong di jalan Haji Nurdin. Gang Masjid Atakwa Cipayung Raya Depok, Jawa Barat. Nih mereka datang pas waktu menjelang subuh sambil bawa-bawa celurit. Dan menodongkannya ke penjaga warung buat malak. Kejadian ini jadi viral karena aksi keduanya terekam CCTV nih. Yuk kita lihat. Wih Miss Binal kalau jadi abang penjaganya juga pasti ketar-ketir ya kan. Tiba-tiba ditodongin celurit gini. Tahu enggak mereka bilang apa pas malak penjaga warungnya. Mereka bilang kalau gue enggak butuh nyawa cuma butuh duit sini hapenya. Karena enggak dikasih juga mereka sampai ngancem mau ngerusak warungnya. Tuh udah didorong-dorong loh itu etelas beras di warungnya. Aduh ngeri ya say. Mereka pun gagal bawa kabur hape karena istri penjaga warung kebangun. Dan segera berteriak manggilin warga. Waduh emang paling jadi sasaran empuk perampok nih ya warung yang buka 24 jam kayak gini. Tapi say kalau udah dalam kondisi terancam nih ya misal celuritnya udah hampir ngelukain kita. Udah deh kasih aja kasih HP bisa dibeli lagi tapi kalau nyawa mana bisa. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan. Atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal jangan miss berita kriminal. Daaah. Kejahatan selalu terjadi di sekitar kita. Dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Susana akan memberikan tips bagi kita untuk mengenai-enai peluang menjadi korban dari tindak kejahatan. Dalam CCTV, sisi lain tindak pidana. Tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan. Baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejahat Dian. Seperti apa aksi yang satu ini sahabat? Kita saksikan video ini bersama. Keren juga acting gue. Ini ada nih depan mata nih. Cakep nih. Gak kosong gak ada orang. Oke lah. Itu colok-colok dulu dah kalau gitu dah ya. Aduh, keras lagi. Lu siapin motor. Gue puterin dulu nih. Eh, lah. Eh, kabut. Kabut, kabut. Kabur, kabur. Kabur, kabur. Eh, molotor balik. Eh, balik motor. Eh, eh, tolong. Wah, sahabat. Lihat nih. Nengok kiri aman, nengok kanan aman. Ditambah acting pura-pura pincang dikit untuk melancarkan aksi mencuri sebuah kendaraan yang sedang diparkirkan, sahabat. Bisa gitu ya, sahabat. Ada actingnya dulu kayak di film-film. Untung saja ada yang datang dan menggagalkan aksi dari pencurian ini, sahabat. Sehingga maling pun kaget dan kabur bersama temannya. Sahabat, kami dari pihak kepolisian tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk selalu pastikan motor Anda diparkirkan pada tempat yang disediakan dan memiliki pengawasan serta keamanan. Seperti area parkir yang resmi dan ada petugasnya, sahabat. Terus gunakan kunci ganda atau gembok di roda atau motor Anda. Aktifkan alarm dan selalu periksa kembali kendaraan Anda sebelum meninggalkan kendaraan. Selalu ingat ya, sahabat. Kejahatan bisa terjadi kapan saja setiap ada kesempatan. Seorang ayah bernama Panca Darman Syah yang membunuh keempat anaknya pada Desember tahun lalu menjalani sinang vonis di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Hakim vonis pelaku dengan hukuman mati karena mencoreng rasa kemanusiaan. Serta melakukan perbuatan keji menghabisi nyawa empat anaknya sendiri. 6 Desember 2023, empat bocah kakak beradik ditemukan tewas di dalam rumah mereka di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Empat korban berinisial VA usia 6 tahun, SP usia 4 tahun, AR 3 tahun, dan AS usia 1 tahun. Selain jasad keempat korban, juga ditemukan ayah mereka yang diduga mencoba mengakhiri hidupnya. Ayah korban ditemukan di dalam kamar mandi dengan posisi tanpa busana. Tak jauh dari tubuh ayah korban, juga ditemukan sebilah pisau. Ayah korban kemudian menjalani perawatan di rumah sakit. Setelah hampir dua minggu menyelidiki kasus ini, polisi pun berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Ironisnya, pelaku merupakan ayah keempat korban bernama Panca Darman Syah. Pelaku pun langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kepada polisi, tersangka mengaku Tega membunuh keempat anaknya karena cemburu dengan sang istri berinisial DM yang diduga berselingkuh. Sembilan bulan kasus ini berlalu, Panca Darman Syah menjalani sidang fonis di pengendilan negeri Jakarta Selatan 17 September 2024. Majelis Hakim memfonis Panca dengan hukuman mati. Hal ini sejalan dengan tuntutan jaksa yang mendakwa perbuatan Panca di luar rasa kemanusiaan. Terlebih, Panca juga melakukan kekerasan fisik kepada istrinya dalam keadaan sadar dan direncanakan. Menanggapi fonis tersebut, kuasa hukum Panca akan mengajukan banding dan menyiapkan saksi ahli. Nah, untuk bandingnya memang kita siapkan yang pertama adalah adanya dari saksi ahli apapun dari hasil dari forensiknya itu mengatakan bahwa dia itu memang ada tekanan. Hakim juga menjelaskan perbuatan Panca tidak mencerminkan sikap yang baik dari seorang ayah maupun suami, serta melukai rasa keadilan dan kemanusiaan. Sementara hal-hal meringankan bagi pelaku dalam kasus ini tidak ada. Dari Jakarta, Tim Liputan untuk CSI, ARTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan dari satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan caratan suktora investigasi setiap tendingan Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!